suatu hari ada sebuah pertemuan yang rutin diadakan 500 tahun sekali yaitu pertemuan oleh para Buddha dikwilein yang dipimpin langsung oleh Buddha Rulai diceritakan saat pertemuan sedang dimulai ada salah satu murid Buddha Rulai yang tertidur ialah cincance ia dihukum oleh Buddha Rulai untuk turun ke bumi dan beringkarnasi menjadi manusia di tempat lain yaitu di bumi sedang terjadi kekacauan bumi bergoncang dan terjadi badai dimana-mana ternyata hal ini disebabkan oleh sebuah batu yang sangat misterius batu itu meledak dan melahirkan seekor monster yang sangat mengerikan monster tersebut banyak melakukan kekacauan dan menyebabkan banyak korban jiwa yang jatuh mendengar hal tersebut Raja Langit tidak diam dia kemudian memerintahkan salah satu dewa untuk meringkus si monster dewa itu adalah Tian Feng dia pergi dan akhirnya pertarungan pun pecah Tian Feng berhasil memotong ekornya dan si monster berubah menjadi kera kecil yang sudah tak berdaya ketika ia hendak menghabisinya tiba-tiba Dewi Kuan I muncul jangan membunuhnya ya mulia Dewi hamba hanya menjalankan perintah kaisar Langit Dewi Kuan I mengatakan bahwa si kera kecil nantinya akan berjodoh dengan Tian Feng Tian Feng yang tidak terlalu paham dan ucapan sang Dewi menurutinya dan kembali kekayangan kini kera kecil berhasil selamat dan ia kehilangan sifat keganesannya menjadikannya ia kera kecil yang polos dan baik hati dalam petualangannya ia bertemu dan banyak kera-kera karena dianggap yang paling cerdas dan kuat ia diangkat menjadi pemimpin dan berhasil menemukan sebuah tempat tinggal yang bernama Gunung Wako tak lama setelah dia menjadi pemimpin dia menyaksikan ada rakyatnya yang mati memang setiap hal hidup pasti akan mati namun dia tidak ingin hal itu dia akhirnya pergi dan mencari kekuatan yang bisa membuatnya hidup abadi di tempat lain Dewa Tian Feng yang berjasa karena telah membahas semi monster kini diangkat menjadi seorang Panglima di tengah perayaannya ia melihat seorang Dewi yang sedang dikejar-kejar oleh panah berapi Dewi itu lantas diselamatkan oleh seorang Dewa yang bernama Wukang Dewi itu bernama Chang'e karena kecantikannya Tian Feng pun jatuh cinta pada pandangan pertama di tempat lain kini kera kecil berhasil meninggalkan Gunung Wako dan memulai petualangannya untuk menemukan kekuatan abadi karena perjalanannya cukup lama di akhirnya terdampal di sebuah desa sialnya dia tertangkap oleh seorang tukang sirkus karena melihat keunikan dari si kera kecil yang bisa bicara si tukang sirkus ingin menjadikannya alat untuk mencari uang karena mendapatkan perlakuan yang kasar dari tukang sirkus si kera kecil melarikan diri dalam pelariannya sampelah dia di sebuah perguruan bela diri disana ia menemui seorang guru yang bernama guru bodi kera kecil yang tertarik untuk belajar meminta guru bodi untuk mengangkatnya sebagai murid namun guru bodi menolaknya ia berkata bahwa ia sudah bersumpah hanya akan mengangkat anak-anak dari dewa saja kera kecil yang malang tidak menyerah begitu saja ia menjalin pertemanan dengan silman kerbau dan putri kipas kita kembali ke kayangan Panglima Tianfeng yang benar-benar sudah dibutakan cinta nekat menemui Dewi Chang'e perasaan yang sudah tidak bisa ia bendung ia utarakan Chang'e menolaknya dan ia malah berkata bahwa dia sudah jatuh cinta kepada wukang Panglima Tianfeng yang tidak bisa menerima hal itu terpaksa melanggar peraturan dengan menggunakan lorong waktu yang ada pada istana ia pergi di waktu dimana ia pertama kali bertemu dengan Chang'e berharap ia dapat menciptakan kesan pertama yang baik kepada Chang'e agar Chang'e bisa jatuh cinta kepadanya tapi benar-benar sial ia dihukum karena ketahuan menggunakan lorong waktu tanpa izin dan tidak hanya itu Chang'e tetap menyukai wukang dan malah membenci Tianfeng kembali ke tempat Sikra kecil dengan ketulusannya ingin belajar akhirnya dia diterima sebagai murid dan ia diberi nama Sun Gokong tak lama setelah itu guru Budi menjelaskan bahwa ada suatu ilmu yang memungkinkan seseorang untuk tetap awet muda Sun Gokong pun tertarik dan ingin belajar ia bertekad apapun resikonya dia harus mempelajari ilmu tersebut akhirnya guru Budi mengajaknya ke suatu tempat dimana ia akan berlatih ilmu awet muda disanalah ia bertemu dengan beruang raksasa yang terus melatihnya selama 50 tahun langit dan bumi pun bergoncang akhirnya Sun Gokong bisa mempelajari ilmu mawet muda dan tidak hanya itu dia juga mempelajari 72 sihir mengubah wujud 50 tahun berlalu dan kini ia sudah kembali ia pun bernostalgia bersama kawan-kawan lamanya dia juga diberitahu bahwa siluman kerbau dan putri kipas berbuat tidak senonoh dan akhirnya diusir oleh guru Budi di tengah-tengah perbincangannya guru Budi datang lantas ia memerintahkan Sun Gokong untuk meninggalkan perguruan dengan alasan disini sudah tidak ada yang bisa ia pelajari ia juga menyuruh Sun Gokong untuk berjanji bahwa ia tidak boleh memberitahukan siapapun bahwa ia adalah gurunya karena telah disuruh pergi kini Sun Gokong kembali ke Gunung Wako rakyatnya menceritakan bahwa mereka sering diganggu siluman kerbau singkat cerita Sun Gokong menemui si siluman kerbau dan ternyata siluman kerbau tersebut adalah temannya di waktu kecil mereka pun bernostalgia mereka pun saling uji kebolehan dimana mereka mengubah wajah mereka masing-masing tak lama setelah itu putri kipas pun datang ia mengamuk dan mempunyai perandakan Gunung Wako putri kipas yang sangat marah kepada siluman kerbau mengipasnya hingga terpetal jauh padahal sebenarnya itu adalah Sun Gokong yang sedang menyamar hmm benar-benar apes ya guys Sun Gokong yang sudah terlebar jauh diseret prajurit dan dibawa ke neraka karena ia dianggap sebagai siluman kerbau siluman kerbau yang asli kini menyesal karena ia berpikir telah mencelakai Sun Gokong ia segera menyusul Sun Gokong ke neraka Sun Gokong siluman kerbau dan putri kipas mengamuk di neraka mereka bertiga bahkan membakar buku catatan hidup dan mati mereka berpikir Raja Neraka telah bersikap semena-mena dengan menentukan kapan seseorang harus mati sedangkan Raja Neraka sendiri bisa terus hidup abadi hmm nakal sekali kan guys Sun Gokong ini sekarang kita kembali ke Kayangan Panglima Tian Feng yang masih dibutuhkan cinta kepada Chang'e nekat pergi ke tempat Chang'e secara diam-diam perbuatan yang sangat tidak pantas ini diketahui oleh Raja dia dihukum untuk menjalani seribu macam siksaan cinta hmm dari dulu memang begitulah cinta dari tanya tiada akhir sekarang kita kembali ke Sun Gokong di bumi sedang terjadi kekacauan terjadi bencana di mana-mana Sun Gokong mencari sumber masalah tersebut dia pergi ke istana Raja Naga di sana ia akhirnya menemukan sumber masalah ternyata ini diakibatkan oleh jarum laut yang kini bergoyang-goyang karena Sun Gokong menganggap itu adalah sumber masalah ia pun mencabut jarum laut itu ke darat tidak disangka-sangka ternyata jarum laut itu menyukai Sun Gokong dan akhirnya Sun Gokong menjadikannya sebagai pusaka yang kini kita kenal dengan Toya Sakti Raja Naga yang tidak suka hal ini melaporkan Sun Gokong ke Raja Langit dengan tuduhan tindak pencurian di saat yang bersamaan Raja Neraka pun datang ia melaporkan Sun Gokong telah mengacaukan seisi neraka dengan kesalahan sebesar itu Raja Langit pun murka ia memerintahkan Dewa Erlang untuk segera meratakan Gunung Wako namun salah satu dewa yaitu Bintang Mas Taipei mengusulkan hal lain dia mengusulkan untuk memberikan jabatan kepada Sun Gokong di Istana Langit dengan tujuan bisa mengontrol perilaku Sun Gokong sang Raja memerintahkannya untuk menjemput Sun Gokong datang ke Istana ia datang ke tempat Sun Gokong dan menawarkan Sun Gokong untuk menjadi pejabat langit yaitu menjadi pengurus kuda ia membohongi Sun Gokong kalau itu adalah jabatan yang sangat tinggi di Istana Langit dan dengan polosnya Sun Gokong mempercayai hal tersebut dan naik ke Istana meskipun itu adalah jabatan yang sangat kecil di Istana namun Sun Gokong merasa sangat senang ia mempercayai bahwa ini adalah jabatan yang sangat tinggi yang bahkan setara dengan Raja Langit aduh kasian sekali ya guys tak lama setelah itu Sun Gokong kembali berulah ia berteman dengan delapan dewa dan mengajaknya mabuk-mabukan keramaian tersebut sampai terdengar di telinga permain suri permain suri yang tidak senang memerintahkan salah satu dewa untuk menghentikan Sun Gokong dewa tersebut keceplosan dengan marah ia mengatakan kepada Sun Gokong bahwa jabatannya itu benar-benar rendah di Istana Langit mengetahui hal tersebut Sun Gokong sangat marah dia segera meninggalkan tempat itu dan kebalik ke Gunung Waku teman-temanku aku menyukai kalian tapi aku tidak menyukai kayangan ini aku pergi Sun Gokong menceritakan apa yang dia alami kepada Silomin Kerbau mereka berdua kesal dan akhirnya mereka sepakat untuk menobatkan Sun Gokong sebagai Raja Keralangit mengetahui hal tersebut Raja Langit tidak senang dia menganggap Sun Gokong telah melecehkan Langit dia pun berniat untuk meringkus Sun Gokong namun lagi-lagi bintang emas Taipei melundunginya ia mengusulkan kenapa tidak kita iakan saja gelar Sun Gokong tersebut supaya Sun Gokong merasa senang dan ia tidak akan lagi membuat kekacauan kini Sun Gokong telah kembali ke kayangan ia merasa sangat senang karena akhirnya kehebatannya itu diakui oleh Langit di sana ia juga diajari tentang sopan santun tapi kita sendiri tahu kan bagaimana sikap Sun Gokong ia malah melarikan diri dan pergi jalan-jalan dia melihat seorang dewa yang sedang pergi terburu-buru dewa itu mengaku dia akan pergi ke pertemuan buah persik Sun Gokong yang mengetahui hal itu merasa marah karena ia tidak diundang ia merasa dirinya tidak dihargai tiba-tiba dewa relang muncul dan pertarungan pun tidak terelakkan dewa relang juga mengatakan kepada Sun Gokong bahwa jabatannya sebagai Raja Keralangit itu tidak nyata dan itu hanya digunakan untuk mengakang Sun Gokong bintang Mas Taipei datang untuk memisahkan mereka Sun Gokong pun menanyakan hal ini kepada bintang Mas Taipei dan bintang Mas Taipei mengaku bahwa yang dikatakan dewa relang itu sepenuhnya benar karena merasa sangat kesal telah dibohongi Sun Gokong mengacaukan pertemuan buah persik dia memanggil anak buah keranya untuk membantunya menghabiskan seluruh buah persik setelah merasa puas ia kembali ke Gunung Wako Raja Langit marah besar ia lantas mengutus pasukan dewa yang dipimpin oleh dewa relang untuk menghancurkan Gunung Wako perang pun pecah pertarungan antara prajurit langit dan bangsa kera pun terjadi dengan taktik yang licik para dewa menangkap seluruh kera di Gunung Wako mereka mengancam akan membakar seluruh kera jika Sun Gokong tidak mau menyerah dan tidak ada pilihan lain guys Sun Gokong pun menyerah tiba waktunya Sun Gokong dijatuhi hukuman penggal namun hal itu sama sekali tidak berpengaruh pada Sun Gokong dikarenakan Sun Gokong sangat sakti dan diri kebal terhadap senjata apapun menangkapi hal ini salah satu dewa mengusulkan untuk membakar Sun Gokong karena ia sangat yakin tungku apinya mampu menghancur leburkan Sun Gokong hukuman dijatuhkan dan Sun Gokong dimasukkan ke dalam tungku api selama 49 hari 49 hari berakhir tunggu dibuka dan Sun Gokong kesehatan oleh Afiat ia malah memakan pil api yang membuat penyakini menjadi semakin sakti dia langsung pergi ke tempat Raja Langit dan mengacaukan seluruh istana karena tak ada satu pun dewa yang bisa mengalahkan Sun Gokong akhirnya Budarulai pun turun tangan karena kesalahannya tersebut Budarulai pun marah ia menghukum Sun Gokong dengan mengencetnya di bawah gunung 5 jari Sun Gokong kini sudah tak berdaya guys sedikit demi sedikit sepertinya dia telah menyaseli perbuatannya kini kita kembali ke Panglima Tienfeng dia dihukum menjalani seribu macam siksaan cinta hukuman tersebut mengharuskan dia menjalani reinkarnasi berkali-kali untuk menjalani kisah cinta yang tragis dia pun merasa sangat tersiksa dengan hukuman ini dan pada suatu ketika dia pun mengamuk di neraka ketika akan reinkarnasi lagi akibat dia memberontak dan berlarian kesana kemari tak sengaja dia pun terjatuh ke dalam reinkarnasi hewan hal ini mengakibatkan dia terlahir sebagai manusia setengah babi Panglima Tienfeng yang kini berwujud manusia setengah babi sangat meresahkan warga lantaran ia kerap mencuri dan mengganggu gadis-gadis muda warga marah dan menghajar Tienfeng tidak berhenti sampai disitu dia ditangkap dan tidak dibakar hidup-hidup untunglah tiba-tiba Dewi Kuan Yi muncul ia menolong Tienfeng dan mengembalikan kekuatannya ia pun memberitahu Tienfeng bahwa suatu hari nanti akan ada biksu yang menempuh perjalanan ke barat untuk mencari kitab suci ia mengatakan kalau Tienfeng bersedia mengawal biksu tersebut maka Tienfeng akan terbebas dari siksaannya dan kembali menjadi dewa Tienfeng bersedia dan diakini menunggu hari tersebut setelah itu Dek Wan Im pergi menemui Sun Gokong ia mengatakan hal yang sama dan Sun Gokong pun juga bersedia nah sekarang kita pergi ke sebuah negeri yang bernama negeri Tang di sana ada seorang biksu yang menyelamatkan raja negeri Tang yang tengah dikejar-kejar Roh Naga hmm ternyata guys biksu tersebut adalah reinkarnasi dari Buddha Cincang yang sudah kita bahas di bab sebelumnya hmm pantas saja ya guys si Roh Naga langsung takluk diketahui biksu tersebut bernama Tong Sancong dan karena raja begitu senang Tong Sancong pun diangkat menjadi adiknya tak lama setelah kejadian itu Tong Sancong bertemu dengan Dek Wan Im Dek Wan Im mengatakan jika Tong Sancong mau menemu perjalanan ke barat mengambil kitab suci di sebuah kuil yang bernama Kuil Leyin dengan begitu maka dia akan menyelamatkan seluruh umat manusia dari kesangsaraan Tong Sancong sangat tertarik dan ingin segera berangkat Dek Wan Im juga mengatakan bahwa Tong Sancong tidak kesendirian ia akan dikawal oleh beberapa murid yang akan ia temui di dalam perjalanan Singkat cerita Tong Sancong pun berangkat dan tibalah ia di sebuah gunung yang bernama Gunung Lima Jari di sana ia bertemu dengan Sun Gokong dengan doa yang ia panjatkan Sun Gokong pun terbebas dari gencetan Gunung Lima Jari Sun Gokong yang telah bebas dia pun kegirangan dan terbang ke sana kemari Sun Gokong pun bersedia menjadi murid dan dia bersedia mengawal biksu Tong dalam perjalanan ke barat Sebelum mereka melanjutkan perjalanan Sun Gokong mengajak biksu Tong pergi ke Gunung Gwako untuk mengunjungi rakyat rakyat keras Sun Gokong biksu Tong sangat tersentuh dengan keluarga Sun Gokong Lantas malam harinya ia putar tega untuk mengajak Sun Gokong melanjutkan perjalanan dia pun pergi seorang diri dan nyaris jatuh ke dalam jurang Untunglah ada Dewi Kwan Im Dewi Kwan Im mengatakan perjalanan ke barat sangat berat Ia pun harus mengajak Sun Gokong Dewi Kwan Im khawatir karena Sun Gokong masih memiliki sifat liar Ia lantas memberi sebuah topi kepada Tong San Cong dan memintanya agar ia memberikannya kepada Sun Gokong Karena merasa bersalah Sun Gokong kembali kepada Tong San Cong Biksu Tong memberikan topi itu kepada Sun Gokong Sun Gokong mengenakannya dan tiba-tiba topi itu berubah menjadi simpai emas Kemudian Biksu Tong membaca mantra yang ia pelajari dari Dewi Kwan Im Tiba-tiba Sun Gokong merasa sakit kepala yang sangat luar biasa Ternyata simpai emas tersebut memang diberikan kepada Sun Gokong untuk mengekangnya Dengan sedikit paksaan akhirnya Sun Gokong mau menurut dan perjalanan pun dilanjutkan Tibalah mereka di sebuah desa Sun Gokong mencium aroma siluman yang sangat kuat Ia lantas membuat onar dan berharap siluman itu mau keluar Dengan cepat Biksu Tong pun segera membaca mantra Dan akhirnya Sun Gokong pun kembali menurut Setelah kejadian itu mereka berdua pergi ke tempat tinggal kepala desa Kepala desa itu menceritakan tentang menantunya yang sangat hebat Menantunya sangat rajin bekerja dan bukan orang sembarangan Sun Gokong pun dengan tegas menyelah Ia mengatakan bahwa menantunya itu adalah seekor siluman Untuk membuktikan ucapannya Sun Gokong menunjukkan kalau rumah mereka itu dibuat dari sihir siluman Mereka pun percaya Mereka minta bantuan kepada Sun Gokong untuk menangkap siluman itu agar keluarganya bisa selamat Dengan senang hati Sun Gokong pun berangkat Sesuai dengan dugaan kalian guys Siluman itu adalah Tian Feng Mereka pun bertarung dengan tidak seimbang Siluman itu kalah telak Dia dipukul sampai kembali ke wujud semula Namun siluman berhasil kabur Ia pulang dan pergi menemui istrinya Melihat suaminya pulang dengan wajah yang mengerikan Dia kaget dan meninggal seketika Melihat hal tersebut siluman itu pun menyesal dan menyerahkan diri Mengetahui putrinya tewas Kepala desa sangat marah dan ia tidak membunuh siluman itu Tiba-tiba Daek Wan Im muncul Karena siluman itu menyesal Daek Wan Im pun mengampuninya Dia juga memberikan tugas agar siluman itu Mau menemani Biksu Tong ke barat mengambil kitab suci Siluman itu bersedia dan mulai sekarang kita kenal siluman itu dengan sebutan Cepat Kai Perjalanan dilanjutkan Dan kini mereka bertiga tiba di sebuah sungai Sungai itu bernama Sungai Pasir Hanyut Karena dipercaya terdapat siluman di dasar sungai Warga setempat tidak berani melintasi sungai tersebut Dengan sebuah perahu mereka bertiga pun nekat melintasi sungai Hal aneh pun mulai terjadi Dayung mereka patah dan perahu mereka pun tenggelam Biksu Tong pun ikut tenggelam ke dasar sungai Mereka pun tak mampu berbuat apa-apa Nyali Cepat Kai yang kecil dan Sun Gokong yang tidak bisa berenang Namun Gokong tidak menyerah begitu saja Dia pergi ke istana naga dan meminjam mutiara pembelah air Di sisi lain Biksu Tong yang telah tertangkap oleh siluman sungai Mendengarkan cerita dari siluman sungai Ternyata siluman sungai tersebut awalnya adalah serang dewa yang melakukan kesalahan Sehingga dia dihukum turun ke bumi Karena tak kuasa menahan hukuman Ia lantas pergi ke dasar sungai dan berusaha menyelamatkan diri Dengan kecerdasan Biksu Tong lantas ia bisa menyadarkan sang siluman sungai Sun Gokong telah kembali dan dia membawa mutiara pembelah air Ia berhasil membelah sungai dan bergegas menyelamatkan gurunya Singkat cerita mereka pun berhasil menyelamatkan gurunya dan menangkap dua siluman itu Setelah itu Dekwani muncul Ia mengatakan kepada mereka bahwa Wucing akan diampuni jika dia Mau menjadi murid Biksu Tong dan mengawalnya dalam perjalanan ke barat Begitu juga dengan teman siluman itu Jika dia mau menemani Biksu Tong menjadi kuda putih maka dia akan diampuni Mereka pun bersedia dan sekarang murid Biksu Tong sudah lengkap Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!